Intro Pemerintah Kota Batu melalui bagian administrasi perekonomian dan pembangunan mengadakan sosialisasi peraturan di bidang cukai dan penggunaan dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau di Gedung Raha Wangsak, Luran Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu Sosialisasi ini sebagai bentuk pemahaman kepada masyarakat tentang penggunaan dana bagi hasil tembakau yang dapat digunakan untuk pelatihan bagi masyarakat Sosialisasi yang diikuti sekitar 200 peserta dari PKK Kota Batu dan Dharma Wanita Persatuan serta organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kota Batu Sosialisasi peraturan bidang cukai dan penggunaan dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau tahun 2018 ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan warga sebagai penerima manfaat bisa bertambah Kabak administrasi perekonomian dan pembangunan Pemkot Batu, Adang Budiharsa mengatakan cukai merupakan hal wajib diketahui oleh seluruh masyarakat selain para pelaku usaha dan pasar karena Kota Batu cukup strategis secara ekonomis maupun kultur sosial budaya Dana bagi hasil cukai dan tembakau itu merupakan transfer dari pemerintah pusat yang peruntukannya sudah diatur sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 222 garis miring PMK 07 garis miring 2017 tentang penggunaan, pemanfaatan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai dan tembakau Kemudian dicukung dengan peraturan Gubernur nomor 89 tahun 2017 tentang alokasi dana bagi hasil cukai dan tembakau kepada provinsi dan kabupaten atau kota di Jawa Timur Untuk pemerintah Kota Batu itu kita mendapat sebesar kurang lebih Rp13.072.850.000 Dana bagi hasil cukai dan tembakau ini peruntukannya untuk satu peningkatan kualitas barang baru, kegiatan pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial kemudian sosialisasi ketentuan di bidang cukai serta yang kelima pemerantasan barang kena cukai biaya garis Selain itu, sosialisasi ini memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penggunaan DBH-CHT Dana yang diperoleh dari pemerintah pusat agar dapat digunakan untuk program dan kegiatan seperti pelatihan kepada masyarakat maupun para tenaga kerja Sementara itu, asisten dua setda Kota Batu, Endang Triningsi mengatakan penggunaan DBH-CHT bisa menggerakkan peluang yang ada di organisasi PKK dan DWP sehingga perlu menyusun program dan produktif, inovatif, dan bernilai ekonomis Sedangkan untuk narasumber pada sosialisasi kali ini diantaranya dari kantor pengawasan dan pelayanan BA dan Cukai Malang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tendaga Kerja Kota Batu serta Dinas Ketahanan Pangan Kota Batu Dari Kota Batu, Mungkian Siska melaporkan Dari Kota Batu, Mungkian Siska melaporkan